Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kuliah rangkaian listrik akan mempelajari tentang rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Berikut ini contoh soalnya. Jadi ada sumber tegangan DC 8V, resistor 4Ω, induktor 1H, dan kapasitor. 1 per 20 Farad. Di sini ada switch atau saklar. Jadi ketika T sama dengan 0 dia dibuka. Jadi nanti di sini dia masih ditutup. Ketika T lebih besar dari 0 maka dia akan terbuka. Nah, yang pertama di sini ditanya V-nya. V sama dengan berapa? Jadi nanti V dalam fungsi T biasanya. Karena di sini V saja tapi biasanya dalam fungsi T. Untuk pertanyaannya, untuk langkah pertamanya kita harus membuat kondisi yaitu pada T sama dengan 0 atau steady state. Nah, kondisi ini itu terjadi ketika belum dibuka atau switch-nya masih bersambung. bisa dilihat dari sini. Ini sebelumnya dia ketika T sama dengan 0, dia terbuka. Artinya sebelumnya dia itu masih tersambung. Masih tersambung seperti ini. Nah, yang terjadi pada kondisi steady state ini atau kondisi tunak konstan, maka induktor akan berubah menjadi sebuah kawat. Karena tegangannya yang 0, maka dia akan menjadi seolah-olah seperti kawat seperti ini. Kemudian kapasitor akan berubah menjadi open circuit. Karena arusnya 0, berubah menjadi open seperti ini. Jadi tidak ada arus yang mengalir di sini. Di sini jadi I-nya sama dengan 0, sedangkan di sini V-nya sama dengan 0. Sehingga dia short circuit seperti ini. Nah, jika rangkaiannya seperti ini, maka bagian kanan ini bisa dihilangkan. Karena dia open, seolah-olah bisa dihilangkan. Tapi kita tidak menghilangkan karena kita nanti tetap menghitung V0-nya. Jadi di sini tetap ada nilai V0-nya. Jadi di sini yang 0 itu arusnya, tapi V-nya tetap ada. Sehingga nanti kalau dari sini, kita harus menghitung berapa V-nya di C ini atau di sini Vc0. Jadi kalau di sini Vc0, kita lihat Vc ini dia paralel dengan kawat. Nah, kawat di sini karena dia tidak ada hambatan, maka tegangannya juga sama dengan 0, seperti short circuit ini. Jadi Vc0 ini, atau Vc ketika T-nya sama dengan 0 adalah 0 volt. Kemudian di sini induktor juga nanti kita harus mengetahui berapa I-nya. Arus ketika T-nya sama dengan 0. Jadi I-L 0. I-L ketika T sama dengan 0. Nah, ini ketika T sama dengan 0 ini artinya arus di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada looping seperti ini, maka minus 8, kalau dari KVL, minus 8 plus 4 I-L sama dengan 0, maka bisa didapat I-L-nya sama dengan 2. Nah, nanti nilai kondisi ini, kondisi awal ini digunakan untuk menghitung keadaan selanjutnya.